Sebuah jalan umum di Deliserdang, Sumatera Utara diduga dijual ke pihak swasta. Jalan tersebut adalah Jalan Persatuan 1 di Dusun 2, Desa Mulyorejo, Sunggal, Deliserdang. Jalan Persatuan 1 itu diduga dijual dengan harga 1,6 miliar rupiah. Masyarakat protes sekibat adanya kabar tersebut sebab jalan itu merupakan aset milik Pemkap Deliserdang. Dilansir dari Kompas.com, masalah itu terkuak saat warga merasa heran mengapa jalan itu ditutup oleh perusahaan swasta berinisial PTL. Posisi perusahaan tersebut berada tepat di samping Jalan Persatuan. Hal itu dikonfirmasi oleh Koordinator Aliansi Masyarakat Penyelamat Aset Sumatera Utara, Johan Merdeka pada Minggu 11 Juni 2023. Johan mengatakan pihak PTL diduga sudah membeli Jalan Persatuan 1 ke Pemkap. Ia bahkan menyebutkan bahwa warga punya data otentik soal itu dan diduga ada es kacamat milik PTL dari penjualan jalan itu. Menurut Johan, Jalan Persatuan 1 memiliki panjang 205 meter dan lebar 3 meter. Ia mempertanyakan kenapa pihak Pemkap bertindak sewenang-wenang dengan menjual jalan itu. Ia menegaskan bahwa warga akan terus berjuang agar jalan itu tetap dibuka untuk umum kembali. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Deli Serdang Kristina Helen Siagian saat dikonfirmasi mengatakan masih akan mencari tahu persoalan tersebut. Sementara jamat sunggal Danang Purnama Yuda belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi melalui telepon. Terima kasih telah menonton!